Kabel fiber optik yang menjuntai kembali makan korban. Kali ini terjadi di jalan KS Tubun, Jakarta Barat pada Rabu Malam. Dan lagi-lagi, seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas di jalan jadi korban. Video rekaman warga saat kabel udara milik provider telekomunikasi yang membentang di atas jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, putus. Usai tersangkut truk pada Rabu Malam. Dalam video ini nampak dua kabel sudah melintang di jalan, sementara agar tidak semakin menjuntai ke jalan. Warga secara swadaya mengikat kabel yang kendor dengan menggunakan alat berat. Menurut warga, posisi kabel sebelum kejadian tersangkut truk memang menjuntai ke bawah dan rawan tersangkut kendaraan tinggi. Sejumlah pengendaraan motor juga sempat terkena imbas kabel yang putus karena tersangkut kabel. Namun tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Kabel optik semeraut ramai jadi serotan karena didilai membahayakan pengguna jalan. Sebelumnya seorang mendara OJK online tewas karena keselakaan diduga saat menghindari kabel yang melintang di kawasan Palmerah pada 28 Juli lalu. Sultan Rifat Al-Fati juga jadi korban terjerat kabel menjuntai di jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Pada Januari lalu dan hingga kini, kondisi kesehatannya tak kunjung membaik. Ibrahim melaporkan untuk NET.